Tribunar Sekemeriahan Event Iraw Tengkayu di Tarakan, Kalimantan Utara sudah berlangsung sejak tanggal 1 Oktober 2022. Event ini merupakan rangkaian pekan kebudayaan yang saat ini sudah masuk dalam 100 event kalender secara nasional. Wali Kota Tarakan, Hairul menargetkan event ini bisa digelar setiap tahun, sehingga bisa masuk kategori top 10 10 event kalender nasional Kementerian Paliwisata. Terlebih, event ini juga dipromosikan langsung secara nasional oleh Kementerian Paliwisata, sehingga jika kegiatan ini tidak konsisten dilaksanakan, tentu bisa dihilangkan dari level nasional. Selain bisa masuk dalam 10 event kalender nasional kategori top 10, Hairul juga berharap Tarakan bisa dilirik menjadi destinasi wisata, tentunya yang bisa dikunjungi dengan keragaman multi etnis, agama, serta ras. Diharapkan pula tahun depan pekan budaya bisa dilakukan dengan tambahan modifikasi dan bisa membangkitkan UMKM ditarakan. Sebab selain festival, pagelaran budaya juga ada pagelaran makanan tradisional dan olahraga tradisional. Dilansir dari tribunkaltara.com, kegiatan ini hanya mengundang unsur lokal saja tribuners. Namun ia berharap untuk event kedepannya, Hairul berharap bisa mengundang peserta tamu dari luar minimal level Kalimantan dan juga level internasional se-ASEAN. Dijadwalkan Iraw Tengkayu hari ini rencananya akan ada pertandingan olahraga tradisional. Sementara besok 8 Oktober akan menjadi puncak acara festival Iraw Tengkayu yang akan diisi dengan panggung hiburan rakyat. Dalam puncak festival tersebut nantinya akan mengundang sejumlah penampil yang akan menghibur para pengunjungnya. Sebelum puncak acara ini, berbagai kegiatan seru juga telah berlangsung. Seperti permainan tradisional, pawai budaya, kendaraan hias hingga arak-arakan padau tujuh gulung. Terima kasih telah menonton!